Pakai kapal laut Pakai kapal laut 18 jam 18 jam? Itu sudah yang paling tercepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumi bertemu dengan jamah dari NTT Mau mere Mau mere NTT Jadi NTT Sampai disini di Medina Dari NTT Berarti ke Jakarta dulu Ya kami ke Mau mere Makassar Karena ada gunung melet Ini yang kasih keluar asap itu Mau melet Dari kami Pakai kapal laut Pakai kapal laut Oh dari tempat tinggal ibu naik kapal laut Dari mau mere Berapa lama? 18 jam Dari kampungnya naik kapal laut Mau mere itu ibu kota kabupaten Kabupaten 18 jam? Masya Allah Tapi ada pesawatnya Cuma kita Yang hemat Yang hemat Enggak juga Cuma pesawat di Ngomere tidak bisa Karena ada gunung Yang semburkan Agung vulkanik Jadi sudah 2 bulan Tidak beraktifitas Jadi naik kapal air Apa namanya? Kapal pelni Kapal pelni Subukitsi Guntang 18 jam? Ibu di mobil berarti Di dalam Enggak Kapal pelni Penumpang Penumpang Lama banget ibu Itu sudah yang paling tercepat Saya 9 jam di pesawat aja Udah Berdapat rasa lama banget 18 jam tuh transitnya di Ya kami singgahnya di Makassar Terus Dua hari di Makassar Baru kami berangkat ke Jakarta Oh dua hari dulu di Makassar Di hotel? Iya kami di peninapan juga Dari Makassar? Dari Makassar? Dari Makassar Kita naik pesawat ke Jakarta Jakarta Berapa jam? Kami 2 jam 15 menit Di Jakarta tidur lagi singgah? Iya singgah lagi kami Setiga malam Kok lama? Ya kan 5 nasib lagi Jakarta Karena ngumpulnya semua di Jakarta tuh Kita naik Oh lama sekali tiga hari? Tiga malam Itu biayanya include dari harga ongkos atau beda lagi? Beda lagi Beri pagi Kenapa lama sekali? Tiga hari ngapain aja? Kita ikut travelnya ini Oh emang harus tiga hari? Maksudnya diisi apa aja Kak? Apa setiap hari manasik atau gimana? Tidak juga Kita tiba-nya pagi Ini paginya kakaknya kita berangkat Eh malam Tiba-nya di Jakarta malam Dan 9 malam Besok pagi Serahat Besoknya baru Apa Manasik Sorenya Besok paginya baru kami berangkat Ke bandara Berarti biaya di hotel tiga hari Jakarta Ditanggung masing-masing ya? Ditanggung masing-masing Bisa tau berapa itu di Jakarta? Kami berkamar kemarin itu 260 Satu orang 130 Ya 260 Untuk satu hari Untuk satu hari Kali tiga Kali tiga Pesawat sebelumnya juga domestik Dari tanah Dari kampung Berarti juga ditanggung sendiri ya? Iya Terbanglah dari Jakarta Menuju Jedah apa Madinah? Kami langsung jedah Oh jedah 9 jam Ya jedah naik bis lagi kesini 5-6 jam 5-6 jam Insya Allah Disini berapa hari? Kami kemarin Tiba disini Kemarin Jam berapa ya kakak kemarin? Kemarin maksudnya hari kemarin? Udah berapa malam disini? Berapa malam disini ibu? Baru satu malam Baru satu malam Satu malam? Oh sudah berangkat lagi? Sekarang apa? Bukan besok Oh besok Kok bukan sekarang lagi nungguin lo ke Mekah? Bukan Oh besok Oh berarti kalau gitu dua malam ya? Dua malam Oh gitu Besok baru kami berangkatnya ke Mekah Di Mekahnya berapa hari? Berapa hari kakak? 4 hari kayaknya 4 hari Jadi intinya gini Yang saya tangkap tuh Perjuangan Perjuangan ibu dari NTT itu Beda dengan yang dari Kulau Jawa ya? Ibu dari Pelosok ya ibu? Kalau bisa dibilang Pelosok bukan ya? Bukan Itu kok ada 18 jam ditumput Jalan bandara Iya itu di kami kabupaten Bukan Pelosok Kami di Memang gak ada penerbangan dari Makassar? Gak aja bu Cuma Rombongannya? Bandarannya kami gak bisa digunakan Sudah dua bulan Oh gitu Jadi untuk penerbangan kemana pun Gak bisa digunakan ya? Iya Ini hanya penerbangan tetangga saja bisa Larantuka ND bisa penerbangannya Cuma kami gak bisa Karena abu vulkaniknya tuh Sembur terus Jadi kan gak bisa Iya jadi Masya Allah Perjuangan ingin umroh ya bu? Direwati lautan Itu nyebrang Di Pelni itu laut apa sungai? Laut Laut Hutan Belum lagi di udara ya Di mobil darat juga Insya Allah Perjuangan Tapi sehat-sehat itu remun Alhamdulillah Tapi bawah jamaah Kebanyakan tuh jamaah yang Usia lanjut Benar benar Ada yang satu jamaah yang Ibu-ibu Pake kursi roda Umur sekitaran 85 80 an Masih sehat sekarang Alhamdulillah sehat Oke kursi roda Itu dari padang Ya jadi Kalau benar-benar sudah punya Keinginan kuat Gunung kudaki Lautanku seberangi Betul ya bu Walaupun perjuangannya Pasti berat Jauh Ongkosnya juga jadi besar ya Kalau banyak ke ini Oh iya terbangnya Tadi kan transit ya Bukan langsung sampai jedah ya Iya transitnya Dari Jakarta ke Mumbai Mumbai Berarti pesawat apa tuh? A A Kameran? Enggak di Apa Adigo Doha? Juga Bukan ada Indigo 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 Terus Terus abis itu baru terbang lagi Menuju Sudah Langsung Di jedah Ya perjuangan itu Yang namanya transit itu Capek Luar biasa Luar biasa Kenapa gak pilih langsung yang direct Yang langsung jedah Tidak transit Sudah kita ikut Level Pilihannya Pilihannya Level begitu Iya Memang itu resiko Transit Pasti ada Apa Capek lebih ya Kalau transit itu Pasti Tapi Keuntungannya Ya harganya Biasanya yang transit itu Lebih murah Lebih 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 Bisa ditekan Karena transit Konsekuensinya Ya lebih capek Lebih Ada durasi lagi Tambahan durasi Tapi intinya Apapun itu Perjuangan Calon jamaah itu Akan diberikan balasan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Kadar perjuangan Dan keikhlasannya Yang transit Yang non-transit Semuanya Semoga aja Lelahnya Jadi lilah Lelahnya Dibalas oleh Allah Dan Tetap Menjadi Tamu Allah Yang mebrur Makbul Apapun itu Caranya Bersama siapapun Travelnya Bersama siapapun Pembimbing Umi disini Hanya ingin Sharing aja Bahwa Apa Banyak cerita Dibalik orang-orang yang umrah itu Ada yang perjuangan Di Durasi waktu Baru tau Umi ada perjuangan Sampai naik Pelni 18 jam Ada juga yang perjuangan Di biaya Di kesehatan Macam-macam Tidak semua orang Datang kesini Dengan cara enteng Dan mudah Banyak yang Perjuangannya Berat-berat Mudah-mudahan Diterima oleh Allah S.W.T Ibu Siapa namanya Umi belum nanya Umi Umi Dari Umi Maumere 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 Kalau salam Maumere apa Salamnya apa Salamnya Maumere punya Kalau Medan punya Horas Kalau Maumere punya Apa Horo Oh horo Apa itu artinya Apa Semangat Oh horo Horo Gitu Umi dari Youtube Umi Oka Bukan Umroh Biasa Nanti Ibu kunjungi Youtube Umi Youtube Umi silahkan Tonton Izin rekaman ini Umi upload Boleh? Boleh? Boleh Nanti Ibu ikut terkenal Ibu siapa tadi lupa? Ibu Heni Ini Umi Oka Dari Youtube Bukan Umroh Biasa Terima kasih Ibu Sudah berbagi cerita Semoga perjalanannya Lancar Sehat semuanya ya Saling mendoakan Terima kasih Sampai jumpa di Baya Tunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh